Seminar Sesi 1 oleh Bapak Dokter Kosmos Mangun Song, spesialis mata konsulen, dengan subtopik Menuju Era Regenerative Medicine bersama Mesenchymal Stem Cell. Seminar Sesi 2 oleh Bapak Dokter Apoteker Bayu Winata Putra, SSI, MCES, dengan subtopik Peran Mesenchymal Stem Cell dalam Inflamasi dan Potensinya dalam COVID-19. Sesi Diskusi, Penutupan, memasuki acara pertama, yaitu sambutan, sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dokter Apoteker Ian Sopian, MSI, selaku Kepala Pusat Studi Pengembangan Sediaan Farmasi, Pakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Kami persilahkan. Oke, malik itu sudah jelas ya suaranya. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa join meeting ya dalam webinar series yang diadakan oleh Fakultas Farmasi. Di sini mengusung tema terkait dengan prospek penyembuhan secara degeneratif ya, yang nanti narasumbernya saya kira sudah bisa kita lihat join di webinar kali ini. Kemudian pertama-tama saya usahakan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam webinar series ini. Ketamu tadi parmas.com, kemudian dari TPI di pusat, kemudian dari Jakarta Eye Center, dan dari Kofia Stem Cell, saya kira. Dan pihak-pihak panggitia dari, terutama dari Pak Mas Rul yang saya sih yang mengorganize tentang ini. Kemudian yang menjadi concern kita di pusatnya adalah sebenarnya banyak terkait dengan penyembuhan untuk kesediaan. Salah satunya ini adalah terkait dengan penyembuhan yang dengan cara degeneratif. Di sini memang kami sudah punya resister atau peneliti-peneliti yang memang concern ya. Di sini salah satunya adalah Pak Mas Rul nanti. Dan nanti jika memang ke depannya ini akan berkembang menjadi suatu penelitian yang memang linear, punya track record yang on the track gitu lurus, mungkin ini kita akan bisa pertimbangkan menjadi suatu pusatnya sendiri ya. Karena memang saya kira resisternya di sini sudah sangat fokus, kemudian afiliasinya juga sangat bagus, sehingga nanti akan men-support performa dari fakultas, mungkin dari penyembuhan itu sendiri ya. Mungkin nanti skala ke depannya kita berlok perspektifnya ke depan. Kemudian, obatan secara regeneratif ini yang kita ketahui sangat berkembang di luar ya. Mungkin nanti akan ada result update dari pembicara yang mungkin nanti akan menaikkan pemahaman kita terkait dengan sejauh mana nanti yang sudah dikerjakan terutama di Indonesia. Karena yang kita ketahui bahwa semacam riset terkait dengan stem cell ini, kalau di beberapa universitas di Indonesia, mungkin ini dibawa fakultas kedokteran ya. Di UNER, di UNER itu dibawa fakultas kedokteran. Tapi mungkin parmasinya ada sedikit berbeda. Dan mungkin nanti ini jadi pembeda tersendiri, nanti mungkin di UNER itu sendiri, di mana nanti stem cell apapun-apapun ini menjadi fokus kita dan menjadikan sediaan yang saya pakai ya mungkin nanti seperti itu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan nanti acara yang berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan kita semua memperoleh manfaat dari webinar saya kali ini. Selamat berwebinar. Dan dengan ini saya langsung saya nyatakan bahwa webinar hari ini dengan tema prospek pengobatan regeneratif saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Jizita. Terima kasih.